Intro Besok kita coba dulu nih di event besok Kalau emang jogginya nyaman Sesuai sama dia Kita bikin semua Halo Emitec Lovers Saya dengan Akbar Kembali di channel Emitec TV Kali ini Saya berkesempatan mengunjungi Sebuah bengkel balap Hanibani berada di daerah Kalisari, Jakarta Timur Kebetulan salah satu motor balapnya Yaitu Yamaha Air Racking Yang biasa turun di kelas support 140 cc sudah dimotifikasi Sektor jogginya menggunakan Bahan Emitec Gear Gio Seperti apa Modifikasi dari motor Dan jogginya Mari kita masuk ke dalam Ngobrol-ngobrol dengan Pemilik motornya Dan juga scene makernya Yaitu Om Ahmed Nah ini dia motornya Cantik kan? Ini buat balap tapi juga fashion tampilannya Jadi tidak terlalu boring Dan tidak monoton warnanya Selalu gelap atau kotor Untuk kategori sebuah motor balap Untuk motor ini Konon kabarnya Motor Air Racking ini sudah Dimodifikasi Sektor jogginya Menggunakan bahan Emitec Gear Gio Oleh scene maker Ahmed Enjoy Rice Yang berada di daerah si jantung juga Nanti kita akan bincang-bincang langsung Dengan Om Ahmed Dan jangan lupa Sebelum memulai Menonton video ini Belikan jempol Anda Like dan subscribe channel Emitec TV Halo Mas Ahmed Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Lagi sibuk apa nih? Sibuk Bikin jog Ini kan kita tempat info Ada sebuah motor balap Yang dibikin Menggunakan Bahan Emitec Gear Gio Joknya nih Boleh diulas kan Tentang jok yang sudah terpasang Di motor balap ini mas Sesuai tiponnya Motor Road Race Tapi ini harus lurus Karena buat Si jokinya lebih enak Ini menggunakan Bahan Emitec Gear Gio Yang terbaru Warnanya Yang sapir Biru ya Wipinnya dia pakai warna Orange Orang Nama black Nama black Dengan body Gio Gio Biar kelihatan lebih Tahu kalau ini Gio Gio Ini untuk Warnanya emang sengaja Menyesuaikan Warna motor ini ya om? Iya Biar menyesuaikan Sesuai dengan Warna velg Biar matching Kalau Sebelum Sebelum membuat ini Berarti kan Jokinya perlu disetting dulu nih Om nih ya Apa Kemarin Langsung bikin Atau jokinya Disuruh duduk dulu Dengan busa yang Sebelumnya Ini dilapisan Dilapis dengan Emitec Gear Gio Ini jokinya Suruh cobain dulu Gimana Kenyamanan Untuk Di rest Kalau segini sudah cukup Cukup enak Ini berarti Ini Nantinya akan Sebelumnya belum memakai Bahannya Mentec Gear Gio Berarti kan Wabat balapnya Belum Nah ini ke depannya Akan ada balap Dimana Yang akan dicoba Nih jokinya Kemungkinan besar Di sentul kecil ya Hmm Sentul kecil ya Even yang lumayan Lumayan Gede Nanti kalau misalnya Nanti Dari team Hero 57 ini Ada berapa Motor Air Racking Akan di Emitec-in kan Nanti Selanjutnya Jika jokinya Pembalapnya Merasa puas Dan Handlingnya Tetap Tidak mengaruh Seperti Pemakai Emitec Akan ada Kemungkinan Dari pihak Nani Bunny Dan Hero 57 Ini untuk membuat Kopiannya Lagi nih Om jokinya Bisa Besok Kita coba dulu Di event Besok Kalau emang Jokinya Nyaman Sesuai Sama dia Kita bikin Semua Gimana Nah ini Kalau misalnya Ada penonton MBTEC TV Mempunyai motor Balap Ini ingin Membuat Seperti Air Racking Ini Atau mungkin Nanti ada motor Lain Itu Biayanya Berapa nih Om Dengan Bahan MBTEC Giorgio Untuk Biaya Sekitar 200 Sampai 250 Ribo Tapi Untuk model Pasti Yang Hanya Tipo Racing Ya Karena Tidak Bukan Untuk Beruntungan Pongkas Berapa lama Proses Bikin joknya Kalau Mau ada Yang Pengen Bikin Proses Bikin jok Sebenarnya Tidak lama Alamat Alamat Di jalan Jalan Kesehatan Nomor 39 Pasarbo Jakarta Timur Demikian Perbincangan Saya dengan Om Ahmed Dari Ahmed Angel Race Sinmaker Yang Membuat Jok motor Ini Ikutin Tayangan Sampai Tuntas Oke Bro Nah Kali ini Saya sudah Berjumpa Dengan Om Saya Yanwar Dari Hanibani Oke Om Yanwar Yang dari Hanibani Racing Tim Tim ini Saya Mau Nanya Perubahan Yang Dilakukan Di Motor Racing Ini Apa Ya Secara Singkat Aja Jadi Ini Racing Tahun 98 Motor Tua Milik Dari Tim Hero 57 Heliquid Racing Team Ubah Yang Kita Lakuin Karena Ini Main Nya Di Kelas Fortune Up Jadi Banyak Yang Kita Modifikasi Jadi Yang Utama Itu Sekor Pengreman Kita Pasti Upgrade Kedua Dari Sektor Mesin Sistem Penguangannya Gasi Buangnya Kita Ganti Suspensinya Kita Upgrade Depan Pakai Milik Kawasaki Ninja Kemudian Belakang Kita Upgrade Di Workshop Milik PSD Di Jawa Tengah Velg Sendiri Kita Ganti Kemudian Rangka Kita Renforce Atau Kita Perkurat Lagi Jadi Biar Dia Lebih Stabil Kalau Buat Prestasi Ini Banyak Vialan Itu Bisa Sebutnya Om Udah Menang Dimana Aja Jadi Alhamdulillah Begitu Motor Ini Jadi Kita Coba Turun Di Fun Race Tidak Alhamdulillah Bisa Langsung Masuk Nomor Dua Kemudian Kita Coba Naik Level Ikut Di Club Event Level Eke Di Di Doktor Championship Support Game 1 Untuk Seri 1 Dan Seri 3 Di Tahun 2019 Ini Gas Tipis Di Bukit Besar Terus Melayak Alhamdulillah Satu Kemudian Ada lagi Support Motoprick Kita Downgrade Dibikin Standar Tapi Ya Tetap Masuk Juga Alhamdulillah Paling itu Sudah Cukup Banyak Ya Kedepannya Mau Ada Modifikasi Lagi Kan Sudah Dipakai Injok Nih Injok Nanti Nanti Ada Apa Nih Maksudnya Dari Mesin Mau Di Apain Lagi Sudah Cukup Atau Mau Pindah Yang Motor Lainnya Bagaimana Jadi Kalau Untuk Mesin Sementara Ini Kita Rasa Cukup Paling Nanti Kita Coba Reset Lagi Dari Sektor Penglatian Atau Sistem Penggerak Seperti Koplin Dan Lain Lain Demikian Kobrogan Saya Dengan Hom Yanuar Dari Hanibani Hero 57 Racing Team Ini Terima Kasih Sudah Menonton Tayangan MBDK TV Tunggu Tayangan Berikutnya Dengan Judul Dan Tema Modifikasi Motor Atau Simputan Lain Yang Lebih Menarik Terima Kasih Sampai Jumpa Terima Siis Tema Terima Terima kasih.